Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadanya sehat dan bahagia. Kisah kali ini cukup unik menceritakan tentang pengkhianatan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang melibatkan satu insiden mengerikan di atas langit. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Victoria Siliers adalah seorang kapten tentara Inggris. Dia berasal dari kota Edinburgh dan berkuliah di University of Glasgow di mana dia belajar untuk menjadi seorang fisioterapis. Victoria bertemu dengan sersan Emil Siliers pada tahun 2010. Emil dibesarkan di sebuah kota kecil di sebelah timur Johannesburg di Afrika Selatan. Dia pindah ke Inggris dan juga bertugas di Korps Pelatihan Fisik Tentara Kerajaan. Dia bekerja bersama dengan Victoria dan keduanya terhubung dengan sangat cepat di masa-masa awal pacaran mereka. Emil sering menghujani Victoria dengan perhatian dan membuatnya merasa menjadi pusat dunianya. Dan Victoria dengan cepat jatuh cinta kepada Emil. Keduanya kemudian menikah pada tahun 2011 dalam sebuah upacara di Cape Town. Kemudian menetap di rumah mereka di Wiltshire Inggris, di rumah yang dibeli Victoria dengan uang dari warisan keluarganya. Pasan itu kemudian menyambut anak pertama mereka, bernama April, dan diikuti tiga tahun kemudian, lahir anak kedua mereka bernama Ben. Victoria adalah instruktur skydiving profesional dengan lebih dari 2.600 lompatan. Dia dilatih untuk bisa menghadapi situasi apapun di luar kendali. Dia bisa mengejar skydiver sejak jatuh bebas di langit, menjangkau mereka, mendapatkan kendali, dan memposisikan ulang mereka di udara. Victoria jelas tahu apa yang dia lakukan, tetapi pada pagi hari tanggal 5 April 2015, saat dia akan skydiving, Victoria terlihat tidak seperti biasanya, dan dia terlihat sangat guguk. Langit di atas kota Wiltshire Inggris pagi hari itu cukup cerah untuk pesawat terbang membawa Victoria. Victoria kemudian melompat dari pesawat pada ketingnya 1.200 meter. Tetapi parasut utama dan cadangannya gagal membuka. Dan dia jatuh ke tanah dengan kecepatan 96 km per jam. Saksi mata di tempat kejadian mengira kalau Victoria akan meninggal, sehingga mereka langsung membawa kantong mayat. Tetapi Victoria ditemukan dalam keadaan hidup hanya dengan tulang belakang patah dan tulang rusuknya patah. Diperkirakan bahwa Victoria bisa bertahan hidup disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk lompatannya yang ringan, ketinggian lompatannya yang relatif rendah, dan fakta bahwa dia mendarat di tanah lunak di ladang yang baru saja dibajak. Kesokan harinya, klub terjun payung menepon polisi untuk memberitahu mereka tentang kejadian itu. Polisi membawa parasut yang dikirimkan oleh klub terjun payung dan mengkirimkannya ke asosiasi parasut Inggris untuk diselidiki. Dan hasilnya keluar 4 minggu kemudian, di mana mereka menyatakan kalau tidak ada kesalahan mekanis dengan parasut. Dengan kata lain, parasut itu telah dirusak oleh seseorang. Orang itu telah mengeluarkan parasut dari dalam tas dan tali yang menghubungkan parasut dengan tas itu diikat mengelilingi parasut. Sehingga ketika keluar dari dalam tas, parasut itu tidak bisa mengembang karena tertahan oleh tali. Sedangkan untuk parasut cadangannya, dua tali dipotong sehingga tidak bisa membuka dengan sempurna. Sesuai protokol keselamatan, parasut harus diperiksa sebelum dipakai. Yang pastinya bukan si pelompatnya memeriksa melainkan orang lain. Dan parasut Victoria hari itu diperiksa oleh suaminya sendiri. Seorang teman dekat Victoria prihatin dengan keadaan aneh seputar kecelakaan itu dan dia menghubungi penyelidik dengan informasi tentang pernikahan pasangan itu. Temannya menggambarkan hubungan pernikahan Victoria sebagai pernikahan yang toksik. Emil sering menghujani Victoria dengan perhatian dan perlakuan khusus, namun dia ketahuan atas perilaku buruknya. Seperti pesan genit dengan wanita lain, juga pengeluaran berlebihan dari rekening bersama mereka. Tetapi Emil selalu berhasil memenangkan kembali istrinya dengan pesonanya. Selama beberapa bulan berikutnya, polisi menyelidiki seputar sabotase dan menjadi yakin kalau Emil sendirian telah mencoba untuk membunuh Victoria. Yang tidak diketahui oleh polisi, tidak hanya sekali namun dua kali. Upaya pertamanya terjadi seminggu sebelum insiden terjun payung ketika Emil merusak katup gas di rumah mereka di Wilshire. Di pagi hari itu, Victoria sendirian di rumah bersama dengan anak-anak, sedangkan Emil pergi malam sebelumnya untuk tinggal di barang angkatan darat. Namun rencana itu gagal ketika Victoria mencium adanya bau gas di dalam rumah. Di persenjatai dengan parasut sebagai bukti visi kejahatan dan juga adanya kesaksian dari teman Victoria, kepolisian Wilshire melakukan penyelidikan formal dengan fokus terhadap Emil. Setelah kehilangan kesadaran, Victoria berhasil pulih dan ia menggunakan penyangga tubuh untuk merawat anak-anak di rumah dengan bantuan suaminya, yang menurut pandangannya selalu mendukung kesembuhannya. Pada tanggal 28 April di hari Selasa, Emil berangkat kerja pagi seperti biasa. Namun ia tidak kembali lagi ke rumah. Dia ditahan karena dicurigai melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia diinterogasi selama 6 jam di hari itu. Penyelidik kemudian menggambarkan dia dalam wawancara pertama ini sebagai orang yang sangat percaya diri bahkan terlihat sombong. Emil tahu bahwa ada informasi tertentu yang kemungkinan besar akan ditemukan polisi ketika mereka menggeledah ponselnya yang telah disita. Sehingga dia mulai menceritakan saja semuanya kepada penyelidik. Emil mengungkapkan bahwa dia telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Stephanie Goller, yaitu seorang instruktur skydiving Austria yang dia temui di Tinder. Dan dia mengakui bahwa dia telah membuat rencana untuk masa depannya dengan Stephanie meskipun mereka baru bertemu 5 bulan sebelumnya. Karena tidak adanya bukti yang kuat, kalau Emil telah melakukan sabotase itu, dia pun dibebaskan dengan jaminan. Namun dengan satu syarat, kalau dia tidak boleh kembali pulang ke rumah dan bertemu dengan anak istrinya. Victoria yang mendengar hal itu menjadi ketakutan sendiri dengan dirinya yang masih belum pulih sepenuhnya, harus menjaga kedua anaknya yang masih kecil. Biar polisi tidak bisa memberitahu semua detail informasi. Mereka hanya mengatakan kalau Emil pernah berencana meninggalkan Victoria ketika putra mereka baru berusia 6 minggu untuk tinggal bersama dengan pacar barunya. Emil juga menyangkal kalau dirinya adalah ayah dari putra mereka. Dia juga mengarah cerita tentang bagaimana Victoria berselingkuh dan anak laki-laki itu bukanlah miliknya. Mendengar hal itu, Victoria berubah pikiran dan mengatakan kepada polisi semua yang telah dilakukan suaminya terhadapnya. Dia memberikan apa yang terbukti menjadi detail penting dalam kasus terhadap suaminya. Dia menceritakan kejadian dengan pipa gas di rumah yang terjadi satu minggu sebelum insiden parasut. Polisi menganggap serius hal itu dan mereka mengambil pipa itu dan mengirimkannya untuk diuji. Uji forensik telah dilakukan pada katup gas oven yang ditemukan di dalam rumah. Emil dipanggil lagi ke kantor polisi untuk interogasi kedua. Dia ditanya tentang pacarnya namun tiba-tiba Emil menangis. Penyelidik pun menanyakan alasannya dan Emil menjawab kalau dia sudah putus dengan Stephanie. Penyelidik bingung kenapa dia menangisi putus dari pacarnya tetapi tidak menangisi saat istrinya yang jatuh dari ketinggian. Polisi menyita laptopnya Emil dan mereka membaca pesan email antara Emil dan Stephanie yang ternyata sudah terjadi sejak dua tahun yang lalu. Dan dalam salah satu email terbarunya Emil ada menulis kalau setelah terjun payung di bulan April dia akan menjadi pria yang bebas. Di saat yang bersamaan polisi mendapatkan hasil dari uji forensik pipa gas. Mereka menemukan kalau seseorang menggunakan alat seperti tang dan mencoba untuk membengkokkan dan mematakan pipa. Dan alat itu ditemukan dalam kotak simpanan alat milik Emil. Juga ditemukan adanya darah di pipa yang setelah diperiksa cocok dengan DNA-nya Emil. Polisi pun meminta Emil datang lagi untuk interogasi yang ketiga kalinya dan kali ini mereka menanyai tentang email ke Stephanie, tang, dan juga pipa gas. 17 bulan setelah insiden terjadi pengadilan merasa kalau mereka sudah memiliki cukup bukti untuk bisa mendakwa Emil dengan dua percobaan pembunuhan. Dan dua tahun setelah insiden terjadi persidangan pun dimulai. Dan di sana Emil membantah semua tuduhan terhadap dirinya dan karena tak adanya bukti langsung kalau Emil memang melakukan penuntut merasa kesulitan memenangkan kasus ini. Dan mereka membutuhkan tujuh minggu untuk semua bukti dibacakan kepada juri. Dalam persidangan juga dinyatakan kalau Emil memiliki hutang sebesar 22.000 pound sterling dan dia tahu akan menerima pembayaran asuransi jiwa sebesar 120.000 pound sterling atas kematian istrinya. Dan di hari ke-23 persidangan pengadilan memanggil Victoria untuk bersaksi. Pengadilan menganggap kalau Victoria adalah saksi terbaik karena dia sendirilah yang mengalami semuanya. Namun Victoria malah mengatakan kalau selama ini dia berbohong dia sendiri memotong tali parasut dan melonggarkan pipa gas di dalam rumahnya. Juri berdeliberasi selama 4 hari dan kembali ke persidangan dengan tanpa hasil dan sidang pun dibatalkan. Pada 23 November 2017 Emil dibebaskan di mana dia tidak dinyatakan bersalah juga tidak dinyatakan tidak bersalah. Baru pada tanggal 11 April 2018 Emil dibawa lagi ke pengadilan dan setelah 6 minggu persidangan berjalan juri akhirnya memutuskan kalau Emil bersalah atas percobaan pembunuhan. Dan dia diberi hukuman penjara seumur hidup di mana dia diberi dua dakwaan percobaan pembunuhan sehingga Emil akan dipenjara setidaknya selama 18 tahun. Sedangkan Victoria mengatakan kepada dua surat kabar bahwa dia tidak bisa menerima putusan tersebut dan tidak berencana untuk menceraikan suaminya. Tampaknya Victoria masih belum bisa mempercayai dan memproses semuanya. Di tahun 2019 dia menulis buku tentang pengalamannya yang dia beri judul I Survive menceritakan tentang pernikahannya dengan pria impian yang kemudian berusaha untuk membunuhnya. Victoria akhirnya memutuskan untuk menceraikan Emil namun Emil tidak mau menandatangani surat perceraian itu. Namun saat ini Victoria sudah bisa melanjutkan hidupnya dengan pasangan barunya yang bernama Simon Goodman dan mereka tampak seperti pasangan yang berbahagia. Keduanya menjadi dekat sejak Emil di penjara bahkan melewati masa lockdown COVID bersama. Well, sampai disini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!